Dan ini bilang di dalam wawancaranya, dia bilang, kalau Peter Pan itu gak jelas liriknya mau kemana. Ariel Noah ternyata pernah mendapatkan kritik pedas dari Ahmad Dhani ketika pertama kali terjun di industri musik bersama band Peter Pan. Ariel Noah bercerita kala itu Ahmad Dhani mengkritik lagu-lagu ciptaannya untuk album pertama Peter Pan. Menurut Ahmad Dhani, lagu-lagu ciptaan Ariel Noah pada album pertama Peter Pan itu tidak jelas dan tidak punya arah. Ariel mengatakan ini saat jadi juri sebuah ajang pencarian bakat beberapa tahun lalu. Waktu itu Mas Dhani bilang Peter Pan itu gak jelas lho liriknya mau kemana, ceritain apa gitu, kata Ariel Noah dalam video yang diunggah ulang akun TikTok et algei. Ali Ali marah, Ariel Noah waktu itu menyadari bahwa lagunya terlalu banyak metafora dan hiperbola yang tidak jelas tujuannya. Di sisi lain, Ariel Noah juga mengakui penjualan album pertama Peter Pan kala itu hanya 700 ribu kapi. Oh iya memang, saya sendiri berpikir bahwa lagu-lagu saya pas album pertama itu terlalu banyak metafora, hiperbola, tapi tanpa ada tujuan yang pas gitu, kata Ariel Noah. Setelah mempertimbangkan kritik Ahmad Dhani dan mula fokus dalam membuat lagu, Ariel Noah akhirnya berhasil merilis album Bintang di Surga. Berbeda dengan yang lalu, penjualan album kali ini cukup melejit. Sejumlah warga net pun merasa bangga dengan sikap Ariel Noah yang mau menerima kritik Ahmad Dhani dengan baik. Namun, banyak pula yang membandingkan sikap Ariel Noah dengan Tantri Kotak dalam menerima kritik Ahmad Dhani. Pasalnya, Tantri Shalindri sempat ketus saat dikritik oleh Ahmad Dhani ketika menjadi juri Indonesian Idol beberapa tahun lalu. Teringat Tantri, kata Ed Butuka. Jadi keingat Tantri Kotak versus Ahmad Dhani, kata Ed Bopen. Nih dikritik Legowo, kalau yang roker itu merong-merong, gara-gara itu hilang respect, kata Ed Aziraki ya. Tantri kesindir nggak ya, kata Ed Tutup. Waktu itu Mas Dhani, saya belum kenal Mas Dhani waktu itu. Mas Dhani bilang di dalam wawancaranya, dia bilang, kalau Peter Pan itu nggak jelas loh diriknya mau kemana, ceritain apa gitu. Tapi kalau kita yang berjiwa sempit, kita akan pasti akan gitu kan. Tapi kalau kita membuka dada gitu, habis itu kita pikirin lagi. Memang saya sendiri berpikiran bahwa lagu-lagu saya pas album pertama itu terlalu banyak metafor, hiperbola. Sampai jumpa di video selanjutnya.